berapa ini harganya? 2000 Hongkong dollar cuma satu, gila 2000 Hongkong dollar guys, 4 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Umi Jaden Nah teman-teman, ini kita mau unboxing ya, ini Ngaoba atau stick Nah ini teman ya, nah ini, oke buka coba Ini cuma satu, berapa ini harganya? 2000 Hongkong dollar cuma satu, gila 2000 Hongkong dollar guys, 4 juta Ih, 4 juta ini, 4 juta loh wabarakatuh, uang Indonesia Gila, minta ampun, 2000, cuma gini, my god, terus ini nanti dipotong sendiri berarti Iya, terus ada kasih free, gratis, black pepper, black pepper, sama apa ini rosemary Ya ampun, teman-teman, ini loh, minta ampun, rip, rip, hello, itu kalau stick loh ya Kalau di Indonesia, apa namanya, Iga ya Gak tau apa, Iga, iya ini Waduh, waduh, lihat, ini yang mahal ini apanya, ini sebenarnya boxnya juga mahal Ini boxnya Rius ya, bawah, bisa dipakai lagi ya Bisa, oh my god Oke, nanti makan ini lah, nanti kita makan ini tau Nah, Iga nya tuh ini ya teman-teman ya Ini kita keluarin ya Ini kita mau potong ya Saya mau potong kurang lebih jadi 4 ya 3 atau 4 gitu Baru nanti kita Goreng ya Gorengnya kita menggunakan mentega ya Nah, kayak gini Ini kayaknya kalau 3 terlalu tebal teman-teman ya Ini saya potong jadi 4 ya Nah, kayak ini teman-teman ya Tampilannya seperti ini Tuh Saya potong jadi 4 aja Masih tebal banget ya Dan memang cantik banget Berarti ini 1 lembar 1 juta teman-teman Karena 4 2000 Hong Kong Dollar ya Ini present by semen ya Kirain tadi boxnya itu HP Elektronik ternyata Daging sapi teman-teman Dan seperti ini ya Nah, ini memang Walaupun Walaupun Beku ya Prosen Tapi Ada baunya Daging sapi banget Terlihat fresh Jadi ini Sebenarnya tadinya tuh fresh Langsung setelah dipotong ya Teman-teman langsung di Bekukan Seperti itu ya Jadi Untuk menjaga Tetap menjaga Kesegarannya Seperti itu dia Makanya ini Saya potong Ternyata seger banget Teman-teman Dan Ya Baunya kayak fresh Gitu ya Baunya kayak fresh Gitu ya Seger Gitu Dan gak amis Lah Jadi ini langsung Saya Mau goreng Teman-teman ya Dan disini Kita menggorengnya Menggunakan mentega Atau Butter Atau Ya margarin Jadi Tidak Memakai minyak Teman-teman ya Karena ini juga Sudah berlemak ya Dan ini Ada Rosemary Ada rosemary Ada black pepper Lada hitam Dan juga Sejenis daun kemangi Seperti itu ya Jadi kita Hanya menggunakan Mentega Seperti ini Kita lelehkan Sedikit saja Ada basilnya ya Teman-teman Basil itu sebenarnya Daun kemangi Yang dikeringkan Seperti itu ya Jadi kita cuma menggunakan Empat Bahan ini saja Ini untuk Butternya Ini asin Jadi saya sudah Tidak menggunakan Garam Teman-teman Ini menteganya Sudah asin ya Jadi ini Langsung aja Kita taruh Seperti ini Dan ini Matangnya Minta 60% ya Jadi tidak Terlalu Matang Karena kalau Terlalu matang Stik itu Keras ya Teman-teman ya Jadi cukup Ditaburi seperti ini Rosemary Lada hitam Ataupun UU Kebanyakan Seperti ini Terus kita ratakan Aja Nanti biar Belakangnya Tidak saya kasih lada Karena ini Karena sudah Saya taburi ladanya Sudah banyak Nah ini Kita balik ya Kita balik Sebentar Dan Siap deh Untuk disajikan Kali ini Kita tidak Mau pakai Sayuran apapun ya Karena ini sudah Tebel banget Jadi Penyang ya Ini sebenarnya Kasih tomat Asparagus Seperti Ya Kentang kecil Juga sangat enak Atau paprika Gitu teman-teman Untuk Disajikan Bersama Itu enak Oke teman-teman Ini siap ya Ini kita angkat Aja Kita Sajikan Dan ini terlihat Juicy banget Teman-teman bisa Lihat tuh Nah Ini sangat Juicy Banget Mantep Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah menonton Dan jangan lupa Dukung terus Dengan menekan tombol Subscribe Like dan Comment Jangan lupa Di share juga ya Tekan juga Tombol notifikasinya Agar Umi Jaden Lebih semangat lagi Untuk upload Dan video terbaru Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah